Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-Elect ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari 15 ribu mungkin ke 9 ribu K, ke 7.500 K, kira-kira bikin ekonominya Presiden-Elect dan sedikit disclaimer, saya tentunya bukan jubirnya dari mereka, saya cuma dikasih kesempatan untuk berdiskusi sama mereka dan saya juga sudah minta izin dari timnya mereka untuk menyampaikan apa yang kita diskusi. Sebenarnya Pak Awam yang ikut diskusi itu sama saya juga Pak Khatib Basri, Coba dianya enggak bocorin. Jadi saya sharing sedikit teman-teman, jadi 2-3 minggu yang lalu saya sama Mas Dedek diajak di hotel ini untuk diskusi sama tim-tim ekonomi dari Presiden-Elect, terdiri dari Pak Burhanuddin Abdullah, Pak Sudraja Ciwandono, Mas Tommy Ciwandono dan tim-timnya. Kita di hotel ini Pak Awam diskusi 5 jam sama teman-teman di sana. Jadi sekali lagi saya bukan jubir tapi saya sudah minta izin ke teman-teman untuk sedikit meng-sharing apa yang kita diskusikan. Jadi pertama saya melihat apa ya, orang-orang yang memikirkan ekonomi kita ke depan dan kebijakan itu, itu menurut saya waras-waras saja lah Bapak Ibu sekalian, enggak kayak gitu-gitulah, enggak kayak 50% debt to GDP, mau growth-nya enggak karuan dan spending-nya enggak bertanggung jawab. Saya rasa jauh dari itu Bapak Ibu sekalian, jauh dari itu. Salah satu yang mereka tunjukkan ke kita adalah angka ini debt to GDP yang mau kalau di Bloomberg ataupun di mana-mana yang bilang 50%. Tapi di dalam presentasi mereka ke kita, itu sampai tahun 2030 itu masih di kisaran 37% dan 38% to. Yaitu status quo, itulah yang pernah Pak Burhan bilang ke saya, her kita debt GDP, status quo aja lah, enggak, 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 enggak. Begitulah enggak 50% gitu loh. Memang kalau ditanya kenapa enggak 50% kalau kita bikin simulasi, andai kata kalau debt to GDP kita 50%, pembiayaan bunga dibagi dengan penerimaan revenue itu bisa diangkat 30%, melejit, itu lebih parah daripada Bangladesh, bagaimana sanggup gitu loh. Jadi lagi-lagi saya merasa pemikiran pemerintah yang akan datang sepemahaman saya, tidak seperti begitu teman-teman. Dan seperti Pak Katip tadi juga sudah meninggung ya tentang APBN. Jadi kalau kita ingat kalau mungkin 2-3 minggu yang lalu, ataupun mungkin 3 minggu yang lalu ada press conference kan, di mana Ibu Sri Mulani dan Mas Tommy juga mengatakan tentang program makan siang itu biaya berapa. Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka 71 triliun dan defisit 2,5%, bukan ke 3% ataupun ke 3,5% gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that. Tapi yang menurut saya, yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian adalah ini. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-Elect ke tim ekonominya Pak Awan, untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari 15 ribu mungkin ke 9 ribu K, ke 7.500 K, kira-kira begitu. Dan kita bisa fahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, di dalam keterbatasan 71 triliun. Tidak kemudian mendorong 71 triliun itu ke 200 triliun ataupun ke 300 triliun. Itu yang menjadi masalah kalau umpamanya kita-kita ini yang andai kata belum pernah ikut maraton, tiba-tiba kita memaksa diri untuk maraton gitu. Kan pasti ada masalah gitu loh. Jadi menurut saya kalau pemikirannya hanya mendorong programnya di dalam keterbatasan APBN yang sudah disetujui, menurut saya ya enggak jelek-jelek amat juga gitu loh kalau memang pemikiran begitu.